PUNYA DIALAH KITA Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masmur 100 ayatnya yang ketiga Saudara-saudara terkasih, di dalam Masmur 100 ini, Pemasmur mengungkapkan syukurnya dengan sukacita yang meluap-luap. Bahkan ia mengajak seluruh bumi untuk bersorak memuji Tuhan, serta datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh tak terbayangkan betapa besar kegembiraan yang dia tuangkan di dalam Masmurnya ini. Apa gerangan yang membuat kegembiraannya begitu meluap-luap seperti itu? Ternyata, tak lain karena ia menyadari bahwa dirinya dijadikan dan dipunyai oleh Allah. Karena ia menyadari bahwa hidupnya ini adalah milik Allah seutuhnya. Baginya itu sudah lebih dari cukup. Saudara yang terkasih, hidup memang tak pernah lepas dari pergumulan dan kesulitan. Di saat kita mengalami pergumulan, seringkali kita merasa bahwa kita sendirilah yang harus meranggup beban yang berat itu. Kita merasa bahwa tak ada seorang pun yang turut serta melegakan atau meringankan beban hidup kita itu. Itu semakin membuat beban menjadi semakin berat. Namun kali ini kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Masmur 100 ini. Bahwa kita ini dipunyai oleh Allah. Bahwa kita ini milik Allah. Maka dari itu seberat apapun beban pergumulan hidup. Sejatinya Allah sungguh mengerti bagaimana rasanya. Allah sungguh memahami apa yang kita pergumulkan itu. Dan yang lebih penting, dia sungguh tahu bagaimana caranya supaya kita mampu melaluinya. Bagian yang kita kerjakan adalah tetap berserah dan teruslah mengingat bahwa punya dialah kita. Masalah hidup memang membuat kita lelah, namun tetaplah melangkah. Ingatlah bahwa kita ini milik Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.